Halo Fiters! Halo! Oke, sekarang sebenarnya udah digest. Digest. Udah digest, benar? Ya. Sebelum berenang. Ada beberapa hal yang kita lakukan hari ini. Benar-benar sebelum berenang. Cepat dan juga yang setiap Fiters di rumah bisa dilakukan. Oke, mulai dengan sesuatu namanya. Mas! Aku belum pakai sandbrok. Mana sebab ini? Nah. Gimana, gimana kalau sandbrok? Ini benar banget. Bawa sandbrok. Mau ada sandbrok? Oke. Ya bawa. Nah, Fiters ya, Radha dan juga Brojekov ya. Sebenarnya sandbrok sebenarnya sesuatu yang wajib. Wajib. Buat kita pakai kalau kita melakukan kegiatan di outside. Atau di luar ruangan yang terkenal sinar matahari langsung. Nah, biasanya kita merhatiin ya. Ada yang namanya SPF, ada yang namanya PA+. Ya. Ya. Jadi sinar UV ada dua nih. Ada UVA dan UVB. SPF untuk melindungi UVB. UVB. Ya, sebenarnya sama-sama berbahaya. Tapi yang paling berbahaya UVA. UVA. Ya, UVA paling berbahaya dan itu bisa dilihat perlindungannya dari PA++. PA++. Yang kita pakai nih ya. PA++++. Itu udah lebih dari cukup untuk melindungi dari sinar UVA. Bagus. Jadi kamu yang pilih yang benar. Mau yang spray atau seperti ini gak jadi masalah ya. Oke. Terima kasih, Radha. Okay, jadi sekarang kita mulai dengan cara namanya plank. 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 Di sini di matras, tangannya seperti ini. Satu. Dua. Dan sebenarnya tubuhnya harus lurus seperti ini. Tajam di sini. Perutnya tajam. Dan jangan seperti ini atau seperti ini. Ini lurus. Lurus. Kalau untuk cewek, kalau buat lebih simple, bisa dari knees. Jadi gini aja. Gini aja. Oke. Tapi tubuhnya tetap lurus. Bagus, bagus. Jadi gini. Kalau mau yang satu step yang lagi dari posisi ini, kita naik dengan tangan. Satu. Naik. Dua. Caranya turun seperti tadi. Satu. Tetap tahan. Dua. Ten feeter sebenarnya kalau seperti ini, kita bisa dilanjutin selama 50 repetition. Kalau untuk pemula mungkin sekitar 20 sampai 30 ya. Boleh juga. Satu. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lakukan 10 bersama ya. Kita lakukan 10 sekarang. Oke. Oke. Mulai dari posisi. Plank. Selain bekerja pada otot perut, latihan plank juga dapat membangun kekuatan pada bahu, paha bagian depan, dan lengan. Dari jerakang plank ini, kita lanjut dengan satu jerakang lagi. Itu bagus banget untuk bagian ini. Dan side. Ready? Ready. Seperti tadi. Plank. Begini. ini. Tapi kita pakai satu tangan di tengah. Di sini. Buka. Dan tangan kiri sampai ke atas. Kita masuk di dalam sini. Ini bisa juga dari bagian stretching. Bagus untuk flexibility. Kita kerjain bagian samping sini. Sampai juga bagian yang di atas. Dada dan semuanya. Juga shoulder. Itu bagus. Oke. Plank. Berdiri. Oke. Gerakan side plank ini bagus untuk melatih otot perut bagian samping, paha, dan pinggul fitters. Satu. Dua. Turun. Ya. Bagus. Wah, Pak. Merasa tebakkan. Bagus. 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 Kita bisa pelan-pelan. Kalau yang mungkin fitters belum bisa seperti ini. Dipraktis saja dengan plank tadi. Plank. Plank. Yang paling mudah untuk pemuda juga adalah plank. Kayak gini aja. Cukup tahan ya. Di keranjangan, dimana aja. Bisa seperti ini. Tahan aja. Sambil ngomong sama teman. Mungkin teman lagi di depan kamu. Oh, berolah aja. Satu minit. Oh, udah. Udah capek. Oke. 30 detik. Oke. Lagi-lagi. Atas lagi. Oke. Dan ini sebenarnya fitters juga bagus kalau latihan dengan anak. Kalau punya anak, lagi seperti mainan sama dia. Dan fitters sebenarnya kalau berolahraga seperti ini. Bisa benar-benar dilakukan di mana saja. Di rumah, teman-teman, teman-teman. Dan, oke. Sebenarnya kalau berolahraga seperti ini, bukan sesuatu yang sangat berat. Tapi merasakan lumayan berat sekarang karena kita di bawah matahari. Panas. Panas-panas di sini. Dan saya pikir kalau menjadi suatu kebiasaan, mudah pasti. Mudah. Dan itu bukan mudah. Kita jadi lebih baik. Ya. Dan fitters sekarang waktu nya untuk renang, swim. Tapi workout belum selesai. Apa lagi? Untuk perempuan dan cewe. Mungkin mau tahu gimana cara nya untuk membakar lemak secara yang bagus. Dan juga sebenarnya kalau fitters di rumah, ada ibu yang juga mungkin lumayan tua. Ya. Lebih bagus kalau berolahraga di dalam air. Oke? Ya. Ayo siapin aja. Halo fitters! Akhirnya kita sampai dalam kola renang. Ya! Dan masih waktu nyampu berolahraga. Kalau lagi dalam kola renang, enak banget. Lebih light. Lebih light. Apalagi enak. Benar. Kali ini kita kasih cuma 2 exercise yang kita dilakukan. Mulai dengan bertiri aja. Dan ini gak akan lalu darah. Untuk kita bertiri aja. Karena kita di dalam air, kita pakai resistance dari air. Jadi. Kaki tetap di posisi. Kita ngasih seperti ini. Dan putar. Ketirakan ini bisa melatih otot perut. Dan lengan kita juga. Gimana rasanya? Gimana? Merasakan di sini. Tangan juga seperti ini. Karena kalau tangan juga kita harus tangan seperti ini. Waktunya tangan, kita kerjain juga dengan bagian atas. Tangan juga. Tapi bagian bike track, bagian bike track. Betanya kenal. Tangan juga ini. Ya. Trapesinya. Oke, Peters. Dan semuanya sekarang kita jalankan yang kedua. Dan workout utama kali ini. Ya. Namanya skipping. Jadi skipping adalah seperti ini. Sepertinya kalau bilang tadi. Marih. Marih. Marih dalam air. Sepertinya. Cuma ini gampang. Ini juga lebih gampang daripada di luar hari. Dan ini kita lakukan workout namanya Tabata. 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 Itu berarti. 20 detik lagi workout. 10 detik. Rest. Lihat. Dan berulang lagi selama 8 kali. Total itu akan jadi berolahraga 4 minit. Empat minit. Empat minit. Peters lihat. Cuma empat minit sudah jadi workout. Taki intensity itu bagus. Oke. Siap. Air adalah media ajaib yang sangat baik untuk berolahraga Peters. Di dalam air justru terdapat gaya hidrostatik yang bekerja dari seluruh arah. Sehingga seluruh otot-otot tubuh akan terpakai. Wah. Satu. Wuh. My heart is open at the door. Take me on a day. I deserve a pay. And don't forget the flowers every in the verse. Ya. Peters. Ya. Jacob. Dan. Saya lihat. Kayu seru di. Jadi kita bisa mengacu arsinalin dengan bahana yang ada di sini ya. Brenar, Brenar, Brenar. Juga dengarin. Nah, nanti kamu bilang lagi. Ya. Nanti kita akan. Jelasin ya. Jelasin fungsi dari adrenalin. Apa itu adrenalin? Oke. Bagus. Jadi fitur sekarang kita ke sana. Mau lihat itu apa? Kita akan ke mana-mana. Tetap. T unrelihat. Black Liveseng. Tindah. BT! H張, Tindah. одно,komun. kovun.